Kita juga harus ini, harus apa namanya, harus bikin usaha yang kita suka. Passion ya? Passion. Kalau misalnya kayak aku kan, suka ngeliat orang cantik. Kendala waktu 5 tahun itu yang bikin, ah kayaknya gue udah orang aja deh bisnis ini gue udah capek gitu kan. Kan urus SDM gak mudah loh. Iya, bener. Kasih tipsnya dong, gimana? Kamu kan butuh saya uang, saya butuh kamu tenaga. Jadi kita jangan sombong, aku pun aku juga gak bisa sombong. Wah mentang-mentang aku ganti kan gak bisa juga. Dari 0 lagi kita menata, apalagi itu kan timing kan. Dalam dunia fashion, ada yang bikin berarti ada yang beli. Betul. Betul, betul guys. Ada yang bikin berarti ada yang beli kan. Nah boleh tau gak nih, maaf nih. Mari nih, modalnya nih buat yang nonton biar gak jiper dulu aja. Modal, modal usaha. Kalau misalnya, aku juga belajar ya. Jadi kita itu, kalau kita yang baru-baru, kita sisihkan dulu misalnya. Misalnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Fena Melinda channel. Kali ini aku sudah di sebuah butik yang keren banget ya, yang pasti ini islami banget. Beliau adalah salah satu sahabat aku yang baik banget, cantik. Sesuai dengan perannya Bidadari, yeay, Pani Nizu Pani, yeay, sister. Apa kabar sister? Ya Allah, jadi kita tuh udah sahabatan udah pertama kali kita mulai syuting ya. Syangrilla. Tahun berapa? Sebelan empat ya? Sebelan empat ya, sekitar-sebelan tiga ya. Pokoknya sembilan puluhan lah ya. Sembilan puluhan. Zaman kita masih unyu-unyu. Menyu-unyu-unyu. Aku tuh masih umur 18 tahun. Iya. Bahkan Marini lebih muda lah daripada aku dan for your information guys, Marini adalah salah satu orang yang membuat aku berhijab. Masya Allah, bukan karena aku semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi momentumnya gara-gara aku lagi curhat sama Marini. Pagi-pagi. Pagi-hari curhat ya. Biasalah soal anak, karena kita mama-mama ya. Jadi Alhamdulillah waktu itu karena covid guys, aku gak tau mau berhijab tuh pake kerudung apa, ciputnya apa. Dan Marini langsung ngirim ada kali 20 ya. Masya Allah. Aku inget banget, itu pahalanya luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Marini, Zumarni. Sekarang tiba-tiba menjelma menjadi seorang businesswoman baju islami, muslimah dan juga ada kerudungnya keren banget. Namanya mazu-scraft dan mazu-lebel. Betul. Gimana sih seorang Marini aku tau banget ya. Ini nih aktor sebenernya, artis ya, artis netron. Tapi tiba-tiba menjadi pengusaha baju muslim yang sekarang, wow udah dimana-mana deh. Masya Allah. Ya sebenernya gini ya, dalam hidup kita itu kita kan gak tau ya, semua kita jalanin tuh semuanya udah kodarullah. Aku jadi artis aja itu udah kodarullah. Dulu tuh aku cita-citanya jadi dokter. Jadi dokter, dari ketika tuh pengen jadi dokter. Pokoknya di otak aku tuh cuma jadi dokter gitu ya. Karena kan dari dulu tuh, kita tuh paling anaknya dulu tuh, mana ada cita-citanya jadi konten creator. Mana ada kan, dulu kan dokter, kalau gak guru. Dulu, terus apalagi jaman dulu tuh tahun 90. Presiden. Presiden, insinyur, ya kan. Kalau sekarang kan banyak banget ya, apa, peran, apa, profesi. Profesi. Dan aku juga gak tau, sampai detik ini aku jadi, ya istilahnya ini ya, apa, punya butik, bisnis. Itu juga semuanya kodarullah, semua dari Allah. Tapi memang kita sebagai manusia minta sama Allah. Karena kan Allah kan seneng ya kalau kita minta. Walaupun Allah tau bagusnya kita itu di mana. Jadi awal muasanya gini, aku kan panggil fan-nya itu mama fan. Padahal jadi mama-mama udah mama fan ya. Jadi dulu itu, aku itu kan, kita tuh aku syuting-syuting terus kan. Syuting-syuting dari aku lahir, alhamdulillah, sinetron aku tuh semuanya panjang-panjang kan. Panjang-panjang, alhamdulillah. Terus, di suatu saat, aku tuh berpikir. Tahun berapa itu? Tahun, yang aku ini, aku ceritain bisnis butik ya. Kalau yang ceritain hijab, kan kita udah pernah gitu ya. Di sekarang bisnis butik. Ketika anakku itu udah mau sekolah, kuliah di luar negeri. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Jadi aku berpikir, aduh, kalau misalnya aku syuting, itu kan aku gak bisa izin. Apalagi kan semua tuh kan sekarang zaman kita stripping ya. Walaupun dulu, kita juga tetep stripping. Weekly tapi stripping ya. Bayarannya sama satu episode, syutingnya tiap hari guys. Beda ya. Nah, itu kan gak mungkin bisa izin. Apalagi kalau misalnya, kecuali kalau anak kita kuliahnya di Bandung atau di Jogja. Ini kan di Melbourne. Oh, di Australia. Di Australia. Nah, terus aku mikir, aduh, kalau misalnya aku syuting-syuting terus, aku mana bisa quality time sama anak kan. Apalagi nanti kalau udah mikirnya, kita pikir, udah kuliah, nikah. Iya, iya, iya. Jadi terus aku mikir, aku flashback juga. Lu kalau misalnya gitu kan aku kan selalu, apa ya, syuting. Terus dari dia TK Kid Play Group, TK, SD, SMP, itu kan aku syuting, syuting-syuting terus kan. Terus aku tuh berdoa kepada Allah. Oh, jadi khusus nih ya. Doa sama Allah. Ya Allah, aku itu pengen punya bisnis baru. Apa gitu kan. Eh, di Lala, Ineke, Ineke, aku kan sahabat sama Ineke kan. Ineke Kosarawati. Terus kita tuh ngobrol-ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Di saat itu kan lagi booming, orang-orang artis-artis bikin kerudung kan. Scarf, karena lagi pada saat. Itu tahun berapa, lima tahun yang lalu? Ah, lima tahun yang lalu. 2018 ya. Ya, lima tahun yang lalu itu kan, lagi orang, lagi, apa, artis banyak yang berbisnis. Terus, tapi kita juga ada pikir, ah, nanti kalau kita bisnis, kan banyak yang bisnis gitu ya. Terus, aku juga curhat sama salah satu, ada Ibu Elida, Elida, Ibu Elida yang punya owner Elzata. Itu kan, aku juga iklan Elzata kan. Jadi, kalau misalnya dia selalu bikin speech gitu kepada orang-orang, dia selalu bilang bahwa kita tuh kalau berbisnis, jangan takut ruginya. Apalagi kalau kita selalu minta doa sama Allah gitu loh. Jadi, kalau mau bikin bisnis, go ahead, bikin. Mau itu nanti rugi, mau itu nanti untung, itu kita serahkan kepada Allah, yang penting kita berikhtiar. Sekarang gini deh, maafin. Ini tangan kita kan, filosofi daripada usaha dan ikhtiar, itu tangan kita tuh kan, Allah kasih kita tangan lima, bergerak. Ya kan? Tapi kalau tangan kita nggak bergerak, apa kita bisa angkat minuman, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau kita bisa pakai lipstick, bisa nggak tangan kita kalau kita nggak bergerak? Nggak bisa kan? Nah, inilah filosofi, dinama namanya usaha. Ya kan? Tangan kita, Allah kasih tangan kita lima. Tapi kalau kita nggak ada usaha, kita nggak akan mungkin bisa. Ya kan? Jadi, semua itu harus ada ikhtiar. Jadi, dari tangan itu, jadi filosofi itu. Aku juga dapat kata-kata filosofi itu bagus banget yang mengenai tangan dari sahabatku itu, ya kan? Nah, itulah. Jadi, aku pikir, oh ya, yaudah Ine, kita bikin ukur dulu namanya Ineke Marini, kan? Oh, itu join. Join. Aku sama Ineke tuh awal muasanya dari Ineke dan Marini. Dari dulu, aku tuh kan sahabat juga sama Ineke. Dari dulu tuh kita tuh emang udah pengen bisnis, gitu. Tapi kesibukan aku syuting, terus kesibukan Ineke juga mengurus anak, terus kesibukannya. Jadi, nggak bisa, nggak bisa klop-klop, kan? Di 2018 itu? Baru terwujud. Oh, namanya apa? Namanya Ineke Marini, IM. Oh, IM. IM. Nah, terus kenapa sekarang pecah kongsi? Nah, IM itu kita lapor ke itu, ke mana? Kementerian Perdanaan. Iya, ke Haki ya. Oh, Haki dulu? Haki. Nah, nggak bisa karena IM itu udah punya orang. Oh, udah keduluan orang. Udah keduluan orang. Akhirnya namanya Maju Scarf. Oh. Namanya Maju Scarf karena kan mazu, aku, nah aku tuh kenapa semuanya pengen mazu? Karena temen-temen aku tuh panggilnya kan Marini tuh, Marini Sumarni sepanjang. Jadi orang panggilnya mazu. Nah, Ineke-nya dikembang lain? Nah, Ineke, terus kan Ineke lagi sibuk gitu kan, sibuk-sibuk gitu. Terus jadi, jadi aku sendiri, sama ada temen lagi, tapi tetep Ineke support aku. Sampai detik ini Ineke support aku, karena dia lebih, apa ya, lebih mau konsentrasi untuk urusin keluarga. Nah, karena kan kalau misalnya kita bisnis kan tetep kita harus networking, bikin komunitas, ya itu loh mamanya. Jadi aku pikir gini ya, tadi tuh aku pikir ya dengan adanya aku bisnis kan, tapi alhamdulillah ya, kalau bisnis kan semuanya kita bisa, apalagi sekarang aku udah lima tahun alhamdulillah ya. Semuanya kan udah, dan udah dimana-mana loh, di metro, di metro, plasa Senayan, iya tuh, tempat bergengsil. Alhamdulillah, udah dimana-mana ngajakin buka departemen, tapi aku tuh pengen konsen, jadi aku juga gini loh mamah pengen, aku tuh juga pengen bisnis, aku juga santai gitu, gak mau tuh jadi bisnis tuh, ya usia kita sepetan ini kan lagi pengen menikmati gitu kan. Sama anak, sama suami. Sama anak. Oh, jadi itu akhirnya sendiri mau gak mau gara-gara soal haki ya? Iya, enggak, enggak karena-gara soal haki. Tapi akhirnya memang. Iya, karena kebetulan juga harus nama satu, terus ini kan mau konsentrasi ke keluarga gitu. Iya, beraniin. Iya, berani. Nah, boleh tau gak nih, maaf nih, mari nih, modalnya nih buat yang nonton biar gak jiper dulu anak. Modal, modal usaha. Kalau misalnya, aku juga belajar ya, jadi kita itu, kalau kita yang baru-baru, kita sisihkan dulu misalnya, misalnya kita punya duit 100 juta, misalnya, yaudah kita bikin usaha modal, sekarang kan kalau kita modal usaha, kita mau bikin lapor kita punya usaha, itu kan tuh ada modal usaha, misalnya nih contohnya kita modal usaha. Jadi kita, istilahnya dengan uang 100 juta itu cukup, kita harus belajar dari bawah. Jadi kita belajar, oke nanti udah bagus nih, berarti kita tambahin lagi usahanya. Terus, kalau menurut aku, mama fan, aku juga, aku juga seneng ya, aku juga suka memberikan semangat kepada wanita-wanita harus berusaha, karena kita juga harus punya usaha, gitu kan, mandiri. Terus, kita juga harus ini, harus apa namanya, harus bikin usaha yang kita suka. Iya, passion ya. Passion, kalau misalnya kayak aku kan, suka ngeliat orang cantik, suka ngeliat, dulu kan kita belum ada sosial media ya, jadi kan aku kalau ke luar negeri, aku selalu beli buku-buku yang tentang fashion. Iya, banyak ya, kayak bazar gitu ya. Kayak bazar, dulu kita harus pergi ke Singapura, aku tuh pergi ke toko buku, jadi khusus beli gitu kan, sampai berat-berat itu beli bukunya. Iya, tebel-tebel ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, tinggal kita klik Pinterest, kita klik misalnya designer-designer luar untuk jadi inspirasi ya, bukan kita copycat, tapi kita inspirasi, karena banyak banget inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapetin untuk kita usaha. Jadi modal yang pertama adalah kita keluarin modal yang cocok untuk tabungan kita, jangan misalnya kita punya duit 100 juta, misalnya kita punya duit 100 juta di tabungan misalnya, terus kita pakein semua bisnis ya, jangan. Itu yang bikin jadi rumah tangga terganggu ya kan? Iya, benar. Tapi ini ciri khas Marini ya, itu elegans, dan yang pasti kata orang, itu semua yang namanya kliennya itu pejabat, kalau enggak ibu-ibu pejabat. Bukan. Karena harganya kan mahal loh Marini, karena ini handmade kan. Sebenarnya kalau aku bilang kalau mahal itu relatif. Oh gitu. Sebelum aku terjun di dunia fashion, aku kan juga suka gini, ya ampun kok mahal banget sih, oh begini banget. Tapi setelah aku terjun ke sini, itulah, baru tau yang namanya art. Itu art, makanya kenapa kayak misalnya baju nih, Mama Fan bikin baju. Hasil karya Mama Fan. Mama Fan mau jual 100 juta, itu boleh. Karena itu kan art. Art itu enggak ada ukurannya. Enggak ada nilainya. Kayak misalnya Mama Fan melukis, lukis-lukis. Mama Fan mau jual 1 miliar, itu kan terserah. Sepanjang ada marketnya. Sepanjang ada marketnya, dan ada historinya dalam itu kan. Dan lagi aku ngeliat kan, aku disini kan juga ada tukang bordir dari Tasik Malaya. Iya, bagus banget bordirnya. Iya. Ini yang desain bordirnya siapa? Jadi aku nih suka, misalnya aku dapat inspirasi dari keramik, dari gelas, dari taplak meja. Kalau keluar negeri kan bagus banget, di luar Eropa tuh taplak meja kan indah banget. Terus inspirasi dari, karena aku juga melestarikan budaya Indonesia. Kayak tenun Sumatra, tenun Sumba, itu kan bagus banget. Jadi inspirasinya itu banyak gitu loh. Tapi aku ada tim desain. Jujur, kalau aku buat gambar yang bagus. Karena kan aku bukan belajar sekolah desainer ya. Aku public figure yang ingin usaha. Jadi, aku ada tim desain yang jago desain. Kalau aku jagonya, misalnya ada ini nih kita bikin nih bikin. Jadi aku scratch, tapi dengan scratch aku sendiri gitu loh. Tapi konsep semua marini. Iya, tapi Alhamdulillah mereka paham. Aku mau bikin gini-gini, mereka udah paham. Karena kan udah ini ya, udah teamwork semua itu kan. Tapi ngerasa gak ujung-ujungnya bahwa ternyata bisnis busana muslim ini justru membawa berkah buat keluarga marini. Bukan hanya finansial ya, tapi kebahagiaan hakiki. Karena for your information nih perkawinan mereka awet banget. Masya Allah doain ya. 24 tahun ya? Mau 25. Mau 25. Silver, udah. Udah 25 silver kan kemarin. Oh iya, aku gak diundang loh guys. Oh iya. Kelupaan sangat banget ya. Kelupaan, Mama Fer lagi itu. Oh, lagi susah. Lagi sibuk-sibuk ya. Gak apa-apa, tapi aku turut bangga ngeliat marini bahwa ternyata kita harus percaya ya. Kalau yang kita kerjakan positif, kemudian di jalan Allah ini kan CR juga kan. Vision sama aja marini CR kan. Bahwa perempuan cantik bisa cantik dengan busana tertutup. Aku tuh selalu berdoa sama Allah gini. Karena kan aku juga punya pegawai banyak ya. Jadi ketika aku gaji mereka tiap tanggal satu itu kebahagiaan buat aku. Aku bikin lapangan pekerjaan. Buka lapangannya. Iya, dan aku juga kan yakin bahwa semua itu kan, apa, mereka itu kan bekerja dedikasi buat kita. Terus juga kita bisa dapet untung dari sini gitu loh. Terus jadi, apa, itulah. Jadi kita selalu, apa ya, selalu diskusi juga sama pegawai. Dan selalu, yang paling penting kalau menurut aku dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan itu berdoa ya. Karena kalau misalnya kita nggak berdoa, bayangin mama fan. Makin tiap hari kan yang punya brand nambah. Iya, betul. Apalagi sekarang banyak banget brand-brand yang bermunculan. Dan banyak juga yang cepat hilang gitu loh. Memang sih yang pertama kalau menurut aku, ya alhamdulillah ya aku sih belum jago-jago banget. Dan belum, yang sesukses, yang banyak banget tuh yang... Tapi kayaknya fashion show sering juga kan, Marini ya. Iya, aku fashion show tuh kebanyakan lebih seringnya aku yang small gitu loh. Karena kan kita gini mama fan, ketika kita berbisnis, kita udah tahu, oh pangsa aku ini cocoknya di sini. Dan nyamannya orang-orang di sini. Dan kebetulan klien-klien aku tuh lebih suka tuh yang kayak private show, cuman berapa orang, apa. Jadi mereka lebih nyaman daripada aku bikin yang rame, yang apa. Dan mereka kadang lebih sukanya yang private, intimate. Ini ya, bahasa sekarang ya intimate. Iya, karena kalau mahal harus intimate ya guys, bukan mass product soalnya, ya gak sih? Iya, nah gini juga, kalau kita mau berbisnis, kita itu jangan, maksudnya jangan, gak jelas marketnya. Posisinya, kalau misalnya mau jual yang premium, premium. Oke. Tapi kalau mau jual yang mass production, mass production. Jangan nanggung ya. Jangan nanggung gitu loh, karena aku kan premium, karena aku bahannya juga dari tie silk. Iya, enak banget loh. Terus, iya, bordirnya juga ini, apa, bordir-bordirnya juga bener-bener. Dan kalau kita ya, mama fan, kita kan. Gak gatel kan? Enggak. Biasanya guys, ini suka yang dalam-dalamnya. Ini kayak yang sekarang nih kan, ini kan lagi seneng aku pakai yang rompi-rompi gini. Oh iya, rompi. Rompi. Jadi kita bisa pakai hem, pakai rompi. Bisa pakai hem, bisa pakai rompi, jadi bisa dibuat casual. Jadi aku sekarang kalau bikin sesuatu bisa jadi casual dan bisa jadi resmi. Resmi, formil ya. Formil, kayak misalnya mama fan pakai, itu kan bisa pakai yang tenun bawah, jadi resmi. Oh iya. Kalau mama fan pakai jeans, jadi. Bisa, ini pakai jeans tuh. Bisa, tapi tetap ini ya, tetap apa-apa, tetap. Kece. Kece. Anak 90-an taulah kece ya. Kalau gak tau tanya maknya ya. Oh jadi gitu. Nah, sekarang gini, bertahan 5 tahun ya. Ini kan kita tahu, Indonesia ini adalah masaknya. Apalagi COVID kemarin. Apalagi COVID. Kayaknya gara-gara ngasih aku 20, keuntungan menambah ya. Amin. Gak bercanda. Tapi bertahan 5 tahun, apa kelebihan mazu dan mazuskraf? Ya itu, kelebihannya apa? Kelebihannya, alhamdulillah kita bertahan dan makin hari makin seneng. Dan aku tuh seneng banget ada kata-kata dari klien gini. Marini, aku tuh payetan, bordiran kamu sampai sekarang aku masih bagus loh. Oh, jadi gak ngelotok-ngelotok. Iya, dan itu memang kita harus bener-bener ini. Terus bordiran itu kan ada grade-grade-nya, payet-payet tuh ada grade-grade-nya. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Dari yang murah sampai yang harganya premium. Nah, kalau yang premium itu mau bertahun-tahun dia tidak akan karatan. Terus juga warnanya gak berubah ya? Iya, gak berubah. Jadi ada mutu, ada harga. Betul, betul. Terus kalau makanya kebanyakan kita lihat, kita banyak kan teman-teman kita yang brand-brand yang mahal, yang bagus. Dan mereka memang itu, selain mereka menciptakan karya, mereka juga semuanya bahan-bahannya bahan-bahan yang premium. Oh, jadi bukan hanya ininya aja, manik-maniknya, tapi bahan dasarnya ya? Ini juga satu bijinya itu bisa ada yang 100 ribu lah, Mama Ven. Wow. Bayangin kalau ditaruh di itu. Jadi coba tebak guys, ada yang bisa menebak dapat hadiah ya dari masanya. Ya, boleh. Ini kira-kira yang aku pakai, ini kan outer ya. Berapa ya kira-kira harganya yang bisa tepat sampai tiga angka terakhir? Ya, dapat scarf. Dapat scarf ya, benar ya? Boleh, boleh dapat scarf. Oh, oke. Jadi memang kualitas nggak bisa dibohongin ya? Kualitas, betul-betul. Terus juga, ternyata kan, aku kan dulu kan nggak tahu ya, kenapa sih borjuran itu mahal. Iya, borjuran. Bayangkan kalau kita lihat, aku orang Padang. Aku tuh kalau lagi belanja di pasar ateh dulu namanya, pasar di pasar ateh apa pasar bawah di bukti tinggi, itu kan rancangnya bagus banget. Dan harganya pricey kan. Dulu aku tahu, kok mahal banget sih? Terus, wah kita nawar dong, rambut segala macam. Tapi setelah aku berbisnis ini, aku tahu itu namanya, kita harus hargain art. Karena mereka bordir itu bisa sebulan. Bordir ini pun bisa makan waktu, bisa sampai lebih dari satu minggu. Satu outer ini seminggu? Lebih kadang. Ini mengerjakannya bisa sampai satu bulan. Tapi kalau warna gimana warna? Warna juga marini turut andil? Iya, turut-turut. Karena kalau kita lepas, karena kan aku juga tes, jadi aku juga apa ya, mereka-mereka pengrajin kita bordir itu mereka sangat alu, sangat telatuan. Bahkan tangan-tangannya mereka kena jaru. Udah biasa ya? Iya, udah biasa. Nah, itu memang dibutuhkan kepada mereka untuk pelatihan warna, tren warna. Jadi kalau bisa ya, kayak mereka-mereka itu kan banyak nih, anak-anak muda sekarang yang udah sekolah di luar negeri gitu. Mereka kan dapet inspirasi warna. Karena kita memang harus ini, harus mencari ilmu kan, mereka. Nah, itu tuh harus dikasih pelatihan-pelatihan agar mereka tahu, kalau kayak misalnya gini, mereka itu dulunya taunya cuman biru muda sama biru tua. Ternyata biru itu bisa dicampur dengan orange. Wah, beneran tabrak-tabrak-tabrak mati, eh tabrak-tabrak warna, match. Tapi ternyata harus juga, mau terserah, mau tabrak warna itu boleh ya. Tapi tetap ada satu warna yang untuk menetralkan warna. Ada lagi. Ada lagi, karena aku belajar kan. Wow, Marini hembet. Oh gitu. Iya, jadi sebelum aku terjun di sini. Sekolah? Iya, enggak, aku enggak. Karena kan kita cuman nampang, wah aku artis nih, aku ada followers, oh bisa belajar. Enggak, tetap kita harus sekolah. Iya. Karena dengan kita sekolah, kita dapat banyak ilmu. Dan kita banyak juga networking, dan banyak juga kita masukkan gitu loh. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita mau terjun di sini, ambil kursus-kursus. Tetap ya, upgrading ya. Upgrading itu penting banget. Tapi, aku sorry nih ya, aku pontong Marini. Delva kan itu kan the only one child ya, that you have gitu. Tapi kan cowok gitu. Nah, nanti ini dinasti ini kemampuan ke menantu ya, kayaknya. Maka aku bilang, Dafa, Dafa, nanti cari istri ya, nanti bisa cari istri yang mau bener-bener juga bisa kolaborasi sama Mama ya. Iya. Suka gitu. Mama Fian juga ada. Itu PR ya buat Dafa ya. Mama Fian kan juga ada kedua cowok. Iya, bener. Tapi intinya, aku udah bisa dapet jawabannya guys, 5 tahun itu kualitas, networking yang bagus, dan juga pasti Marini tuh upgrading diri. Jadi kayak tadi, memang kalau artis itu bukan berarti kita bisnis akan selalu lancar, gak juga. Karena dalam dunia bisnis itu persaingan juga, wuh, luar biasa. Ada gak kendala waktu 5 tahun itu yang bikin, ah kayaknya gue udah uran aja deh bisnis ini, gue udah capek gitu. Kan ngurus SDM gak mudah loh. Iya, bener. Kasih tipsnya dong, gimana. Memang ngurus SDM itu gak mudah, apalagi kita. Tahu sendiri kan, Mama Fian, kalau kita stripping, berapa ratus juta ya bulan kita dapat. Sementara ini, aduh, kita harus gurusin pegawai aku, udah lebih dari puluhan. Terus juga ada ini, ada apa, gurusin, aduh, gurusin tukang jahit, tukang ini, kadang salah atau apa. Mereka soalnya kan juga orang seni kan, beda, dokteritmennya beda. Bener, kita tahu kan orang seni kan, mut-mutan. Itu gimana itu kan paling susah. Nah itulah, aku selalu makannya kayak mereka itu, aku anggap semuanya keluarga, saudara. Terus kayak misalnya mereka lagi gimana gitu loh, oke, gak apa-apa, yuk kita sama-sama lagi, sama-sama. Aku selalu bilang gini, kamu kan butuh saya uang, saya butuh kamu tenaga. Jadi jangan, kita jangan sombong, aku pun aku juga gak bisa sombong. Wah, mentang-mentang aku ganti kan gak bisa juga, dari nol lagi kita menata, apalagi itu kan timing kan. Kamu juga gitu, mau-mau apapun juga susah kan, dapet bos baru lagi, dapet ini baru lagi, penyesuaian lagi. Jadi, butuh komunikasi aja sih, komunikasi dan memang dukungan suami, keluarga, terus juga mentalnya memang perlu sih. Kesabaran. Bener. Kayaknya kalau menurut aku, mama pengen ya, kita ini kan, kalau menurut aku ya, aku sih memikir begini, aku ini kan mungkin dagangnya ada darah padang ya, karena keluarga aku kan banyak-banyak pedagang, karena mungkin ada jiwa, jiwa pedagangnya ada. Nah, kalau misalnya kita dulu, kayak aku, kita lah ya, angkatan kita kan selalu bilang, udah jadi ini aja, jadi ini udah aman kamu. Nah, sekarang ini anak-anak muda sekarang itu harus dibutuhkan kelas entrepreneur kayaknya. Betul, berani untuk berdaya. Berusaha, berusaha, berbisnis, meski dari nol dan zero modal, ya gak sih? Iya, karena kita itu pangsanya gede loh. Iya. Bayangin, brand-brand luar tuh kalau mau launching apa tuh, market kita tuh market yang seksi katanya. Betul. Kita kan 250, hampir berapa sekarang? Iya, 252 lebih. Lebih, juta loh. Populasi di Indonesia. Populasi, sedangkan kalau Singapura aja berapa, Malaysia aja berapa, dan kita tuh sebetulnya pangsanya. Muslimnya coba. Muslimnya hampir berapa sekarang? 80 lebih, 80 persen lebih ya. Jadi memang gak akan pernah kehabisan market sebenarnya. Bener, hanya kita itu masih takut untuk berusaha. Aku sekarang bilang sama Dava gitu, pokoknya kamu bisnis. Bikin apa pokoknya bisnis. Gak usah mikir untungnya, gak usah mikir ruginya. Nanti ada satu titik itu tuh kalau kita belajar. Kita learning by doing. Bener. Kalau gak dijalanin, gak tau guys ilmunya. Karena teori berbisnis itu yang di kuliahan, itu berbeda kalau kita sudah menjalani. Bener gak? Karena brand ini juga kan sekolahnya Trisakti. Aku juga. Ekonomi. Ekonomi. Kakak kelas aku. Sama lagi. Iya. Jadi kita... Beda banget loh. Beda banget. Dan apa yang, apalagi sekarang udah ada ini ya, udah ada kayak, apa namanya, kayak Shopee, Digital Marketing. Beda banget loh, mama kita yang pelajari. Bersaing sama yang waduh itu ya. Yang kita pelajari dulu ekonomi kan gak ada yang namanya bakar-bakar dulu ya. Iya bener-bener. Karena makanya ini mama-mama udah live Instagram, live TikTok, itu udah platform ya. Nah ini, ini mungkin buat yang nonton. Itu mama-mama, aku bilang gini kan. Gimana? Kita itu kan dulu belum ada sosmed ya, belum ada Instagram. Kalau zaman dulu dari Instagram, kita juga udah, udah followersnya udah banyak ya. Karena kita sekarang... Secara kita duluan ya guys, daripada Vero Lama Dafa main film ya. Gak sih, mama-mama ini udah pentolannya dulu. Tapi gini, jadi kalau boleh dibilang, berbisnis itu kuncinya adalah kita berani dulu. Iya. Jangan takut mau rugi kek, mau untung. Terus yang paling penting networking. Nah, aku tahu banget, Marini itu pinter banget PR-ing. Nah, itu salah satu mungkin yang boleh di-share ya. Iya. Produk sebagus apapun, kalau gak ada marketing yang baik, perjumat. Aku juga bilang, aku juga bilang pada teman-teman yang baru bisnis gitu ya. Jangan menganggap kita ketika kita bisnis, kita tuh artis. Jangan. Tetap, tetap klien kita itu adalah raja. Raja. Kadang, kadang ya, kalau aku lihat ya, gak semua artis yang jualan tuh mereka masih merasa dirinya artis atau apa. Gak bisa. Jadi gak mau melayani padahal. Gak bisa. Klien sebenarnya begitu. Seneng. Walaupun mereka itu gak suka barang kita, tapi karena kitanya ada pelekat di hati mereka. Nah, itu nilai poin gitu. Siapapun ya, gak hanya artis ya, public figure atau siapapun kan. Sekarang kan, public figure kan gak hanya, orang terkenal tuh kan gak hanya jadi artis kan. Banyak banget kan, ininya jalannya. Nah, itu kita bener-bener harus dedikasi kepada klien. Wah, secapek apapun kita. Ini dari dulu memang sabar. Di tempat syuting juga dia sabar banget. Gak ada PS-nya ya, Bok. Tapi kita besti lho. Iya, Bok. Kita gak ada musuhan. Tapi Mari nih, jadi boleh dikasih tips gak? Buat semua yang pemula lah, yang baru bisnis, emak-emak yang lagi nonton Vena Melinda Channel. Apa sih kunci yang harus dipunyai seorang pebisnis atau entrepreneur? Satu kunci. Ya, satu kuncinya yang selalu berdoa kepada Allah. Minta. Oh, justru berdoa? Berdoa aja. Kadang aku salawatin lho. Oh, iya? Bayangin lho, yang waktu Covid aja, kan orang gak ada belajar, istilahnya banyak. Tapi aku alhamdulillah. Online tetep jalan? Online masih tetep jalan. Jadi ini didoain terus nih? Didoain. Oh, iya guys. Makanya tempatnya, aku kan bingung ini seribu meter ya guys ya. Kok dipakai untuk butiknya cuma berapa meter? Tapi selebihnya itu tempat majelis taklim. Namanya sah. Coba jelaskan, itu kenapa digabung sama majelis taklim. Iya, jadi kan aku, kita ada tempat gitu kan. Terus tadinya udah di renov, terus dapatkan masih di Australia. Kita voting gitu loh, mau pindah sini. Tapi suamiku sama anak masih tetap pagar di Kemang. Jadi di sini, daripada kalau rumah kosong itu kan, bukan gak bagus, itu juga cepat apa ya, rusak atau apa. Iya kan, nah terus aku kan emang memang ada majelis taklim. Jadi tadi kan yang waktu itu di rumahku di Kemang, pengajiannya. Tapi kan karena covid, kan covid kan kita harus social distancing kan. Oh iya, iya bener-bener, 2020 ya. Jadi di sini, jadi kita juga jarak-jarak. Oh, jadi udah mulai aktif meskipun masih covid waktu itu. Tapi yang waktu itu udah mulai renggang. Kalau sebelumnya semua kita online. Semua online ya. Oh iya, aku pernah. Zoom ikutan majikan, tak ada harus. Sampai hatam loh, sekali-kalinya alhamdulillah. Oh Masya Allah. Sekalinya itu, makanya aku aktif lagi. Iya dong, aktif lagi ya. Aktif insya Allah, aku aktif. Nah terus di sini, yang waktu itu kan lagi covid, jadi di atas tuh disewain sama kantor. Di atas kantor, karena kebanyakan kantor kan lagi covid, jadi gak boleh banyak. Work from home ya. Work from home. Terus di atas berapa kamar tuh buat gudang kita, sama kantor, meeting. Nah, ini soal packaging juga penting nih guys. Karena kita sebagus apapun yang namanya hijab atau scruff, begitu kalau ada packaging yang bagus, yang fancy, ini pasti harganya mahal. Dan aku lihat mazu itu sampai se-packagingnya itu rapi. Dan ada ayat-ayat hadisnya. Iya. Kenapa sih sis? Nah itu dia salah satu juga kalau kita menjual barang premium. Iya. Kita juga harus, harus detail sama packaging. Apalagi kan kita berhubungan dengan wanita. Iya, betul. Keindahan ya. Keindahan. Terus kayak kita kotuk di Jepang. Aku tuh banyak dapat inspirasi di Jepang. Jepang tuh kue dua aja, di packaging sebagai manu-manu, sampai kita gak mau buka tuh kue ya. Iya, iya, iya. Oh, jadi itu secara psychological itu sangat mempengaruhi. Iya, pengaruh banget. Pengaruh, pengaruh sekali. Apalagi kalau misalnya kita nih barang mahal, taruh lah branded mahal. Tapi kita cuma di bungkus plastik, jadi gak jadi, kayaknya biasa aja kan. Tapi kalau barang-barang kita biasa aja, terus kita packaging yang bagus. Ada contohnya gak nih? Oh iya, contohnya boleh diambilin. Oh, jadi itu juga positioning ya termasuk ya. Menentukan. Menentukan. Terus kelas kita ya. Dan lagi ternyata kalau kita bikin bahan premium itu, ternyata di second, apa tuh namanya, kalau dijual second, apa namanya. Dijual lagi ya, di sub lagi. Iya, di apa namanya. Bukan, bukan reseller, apa namanya. Bukan, kalau kita udah pake, terus kita mau jual lagi apa namanya. Oh iya. Ah, pre-love. Iya, pre-love. Nah, pre-love tuh abisam. Abisam. Jadi, jadi aku juga baru tau, ternyata mereka tuh ada komunitas, kita tuh pre-love, jadi ternyata aku tau, ternyata pre-love-nya. Mereka udah pake, terus mereka bisa jual lagi dengan harga setengahnya. Oh gitu. Pokoknya sepanjang kualitasnya bagus bisa pre-love, tapi kalau kualitasnya nggak bagus, boro-boro pre-love. Kayak ada komplain, Shay. Nah, ini terakhir nih, karena aku tau Marini sibuk banget. Aduh, mama fan kayaknya yang sibuk. Mama fan soalnya supir antar jemput, pake antar bina. Jadi, intinya nih ya, kalau kita mau memulai berbisnis, khususnya baju muslim, hal apa yang perlu kita ketahui? Apakah pakem-pakemnya? Iya. Karena kan ada ya orang pake baju muslim, tapi tetep ketat, gitu. Nah, kalau kita lihat bajunya Marini tetep ya, kaidah-kaidah Islamnya tuh, tapi keren, gitu. Nah, itu belajarnya dari mana? Kalau itu kan nggak ada ya di Esmod, nggak ada ya? Itu dari mana? Ya, aku kan ikut-ikut kursus kan di Esmod ya, jadi memang kalau misalnya kita mau bisnis baju muslim, atau baju sopan, sebenarnya aku baju sopan, baju sopan ya. Kita juga harus tau pakem-pakemnya, terus juga, apalagi kan baju, kalau dulu mama fan, aku tuh baju, kita ya, satu meter juga udah cukup ya. Kalau sekarang satu baju, apalagi gaun tuh bisa ne meter, gitu. Oh, iya, oh gitu. Nah, kita juga harus tau pakem-pakemnya, usahakan, karena kita kan baju muslim negara tropis, cari bahan yang tidak panas. Nah, ini bahan apa nih? Ini kartun. Oh, kartun. Kalau ini bahan apa nih? Taisilk. Oh, ini taisilk. Taisilk dari sutra, sutra. Jadi kalau ditempel juga dia nggak kusut ya. Itu juga harus, nah, kalau misalnya nggak pinter tukang bordirnya, tarik. Oh, ngejentit itu. Ketarik. Tau kan ngejentit, guys. Iya, kan suka beli kan, kalau itu balik ketarik-ketarik. Nah, itu juga dibutuhkan teknik. Oh, ada lagi tekniknya. Ada lagi tekniknya. Jadi memang, berarti Marini punya orang-orang yang sangat capable ya, kayak tukang bordir, yang jagungnya gitu ya. Terus juga baju, cutting. Kan ada kita pakai cutting nggak enak. Ternyata, nah, itu tuh ternyata tukang pola itu juga menentukan baju enak atau enggaknya. Berarti Marini pakai tukang pola, bukan nge pola. Nah, aku pernah belajar pola kan, kursus pola. Kan susah loh itu. Aduh, yang ada aku stress. Jadi aku sepertinya gitu, aduh, ya, ya, eh, kita jangan mau omel-omelin tukang pola loh, kenapa? Ih, susah banget. Itu tukang pola itu harus jago matematikal loh. Hai, hai, tukang pola. Iya lah, harus pas lah. Dan mereka tuh nanti dibagi, ada bagiannya. Aduh, aku udah angkat tangan deh. Jadi aku kelas, aku kursus kan untuk covid, bayangin ya. Lagi covid, kelas pola di S-MOD by Zoom. Terus? Kita, aduh, padahal umur kita matakan gak siur ya. Aduh, aku angkat tangan deh, tapi lulus juga sih. Wih, cepet. Lulus, lumayan tapi nilainya, gak terlalu bagus banget. Tapi ternyata memang jiwanya Marini di sini ya. Kalau aku tuh seneng belajar. Seneng belajar, seneng upgrading aja. Jadi aku selalu bilang sama, kadang aku juga suka tulis di Instagram, aduh jangan males deh, kita tuh dikasih Allah, data lenta untuk kita bisa gali. Sekarang kan kadang ya aku tuh ngelengar ibu wanita tuh ngeluh atau apa. Padahal aku liat tuh cantik. Dia punya, punya apa, punya, pasti dia punya ini kan, punya kepampuan. Oh ini dia nih. Oh ini dia nih. Nah ini pertama kali guys. Ada pitanya kan. Ada pitanya. Dan ada di dalamnya, ini ada isinya gak? Nah biasanya ada hadisnya. Nah ini. Oh ini dia. Nah ini dia dok. Nah ini nih guys yang mau aku tunjukin, nanti di close up ya. Nanti di stop shot. Nah ini, ini idenya dari mana nih Mari nih? Sebelum kita tutup. Dari aku idenya. Doa agar dimudahkan urusan. Iya. Kan ibu-ibu banyak. Urusannya dan masalahnya banyak. Iya. Jadi doa ini. Terus nanti ada doa juga ketika bercermin. Doa apa. Jadi macam-macam doanya. Jadi aku taruh ya isi ar insya Allah. Dan di bikinnya cantik. Jadi kan dia bisa taruh di ta'al-qur'annya. Jadi dia bisa baca. Kuat sih ya? Kuat sih ya? Terus juga ini. Oh iya ini bagus banget. Petasnya. Terus tiga alipetannya. Kayaknya host dapet hari ini. Oh iya dapet host. Aku paksa ya. Tapi ini kita kasih ya satu ya. Nanti buat yang nonton Vena Media Channel. Edisi Marini Zumarnis. Yang ini kita kasih ya. Kita kasih ya. Ditip Mama Fan ya. Oke ini kita kasih. Warnanya keren banget guys. Nah kalau warna. Itu gimana caranya Marini tau. Bahwa market gue ini sukanya warna-warna pastel. Karena Marini terkenal warnanya gak ada yang ngejedreng gitu ya. Ngejedrong gitu. Gak ada kan. Tapi gak Mama Fan. Kalau jadi aku setelah aku berbisnis. Aku bisa tau. Kayak misalnya daerah Sulawesi Selatan. Daerah Kalimantan tuh senengnya yang jreng. Oh gitu. Iya tapi gak pada umum. Gak ini ya. Gak semua ya. Tapi kira-kira. Kira-kira. Terus kalau misalnya daerah ini senengnya yang payet-payetnya simple. Tapi ada satu daerah senengnya yang luar rame. Dengerti aku. Kan kita jadi kadang ya. Aku suka biarin bagian tim design. Coba kamu bikin deh. Bagiannya tidak sesuai dengan aku. Aku kayak gini. Bu ternyata laku. Jadi dari situ aku tau kadang kita kalau jalan-jalan emang fan di mall. Ya Allah ini ada yang beli gak ya ternyata. Dalam dunia fashion. Ada yang bikin. Berarti ada yang beli. Betul. Tukur guys. Ada yang bikin berarti ada yang beli kan. Jadi itu gampangnya begitu ya. Jadi kalau segampang itu pemikirannya. Kenapa mesti takut jadi entrepreneur. Iya gak sih. Apalagi kalau sekarang kan udah auto-auto ini autopilot ya. Jadi kayak misalnya aku kayak ngetuk. Aku bisa di Melbourne temenin anakku. Kalau sambil ini juga. Satu setengah bulan aku design. Bisa. Kan aku design. Aku ini. Aku zoom sama anak-anak. Aku ini. Terus aku tawarin lewat katalog. Semua bisa. Tapi kita bisa sama keluarga kan. Gitu. Jadi. Gak kehilangan waktu. Gak kehilangan waktu. Jadi itulah. Bener-bener. Wah guys. Ngobrol sama Marini Zumarnis. Ini adalah ilmu yang bukan teori ya. Tapi ilmu kehidupan. Ilmu berbisnis. The real life-nya seperti ini. Aduh aku suka banget deh. Ternyata Marini ini. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Yang aku lihat kayaknya. Hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun. Dulu anaknya unyu-unyu. Senyum. Tapi ternyata mempunyai talent dan passion yang luar biasa. Masya Allah. Look at this ya. Ini around us. Ini bener-bener hasil karya anak bangsa. Dan selalu yang paling diingat dari aku. Marini selalu mengangkat UMKM. Dan juga. UMKM. Bikin lapangan pekerjaan. Bikin lapangan pekerjaan. Dan juga ini nih. Si-an. Iya semua Indonesia ya. Iya semua Indonesia. Dari suku mana aja tuh kan banyak-banyak. Dari Sabang sampai Merauke aku dapat inspirasinya. Inspirasi ya. Jadi guys. Ini terakhir ya sebelum aku tutup. Apa nih Marini. Mungkin buat ibu-ibu yang punya suami. Punya anak. Tapi pengen berbisnis. Tapi juga gak mau kehilangan waktu sama keluarga. Mungkin bisa di-share nih. Tips-nya. Tips-nya. Untuk yang nonton Vena Melinda Channel. Bagi wanita-wanita Indonesia. Indonesia yang mau berbisnis-bisnis lah. Jangan dipikir dulu untung ruginya. Terserah kalian mau bisnis bikin rempeye. Atau mungkin bisnis pasang hijab stylist. Atau bisnis seperti bikin butik. Atau apapun. Bikin usaha. Dengan kalimat. Bismillahirrohmanirrohim. Insya Allah kalau misalnya kita mau usaha. Pasti ada jalan. Karena kalau misalnya kita hanya meratapi. Terus juga kayaknya aduh begini-begini. Terus juga gak. Dan yang paling penting adalah ketika kita bisnis. Kita bikin komunitas. Harus ya. Komunitas. Jadi komunitas apa yang dipunyai mazu sama mazu skraaf. Ya banyak aku juga punya komunitas teman-teman pengajian. Terus aku punya komunitas teman-teman kita kuliahan. Aku juga bergabung kepada beberapa komunitas. Karena di dengan komunitas itu kita juga saking suruh. Di dalam komunitas itu kan banyak juga pengusaha-pengusaha. Jadi kita saling support. Karena apa tuh? Women support women. Dan ini ada sepatunya sekarang guys. Sepatunya nih sepatunya. Oh iya. Keren loh. Ini sepatu gimana nih? Ada pengusahanya lagi ya? Iya aku ada vendornya lagi. Tapi sebelum aku vendor ini aku cobain dulu. Enak atau enggak? Oh ini enak ya diajak jalannya? Enak lah. Cobain nanti sama maafennya. Diajak lari? Oh enggak ya. Lebay ya sama Fena ya. Jadi ini bisa dipakai pesta. Bisa dipakai. Oke aku tunggu ya kiriman sepatu. Oh iya. Ini hostnya banyak permintaan ya. Ini apa yang seru-seru yang ketawa semua. Oke jadi mungkin say something to husband ya. Karena kan seorang istri itu enggak akan bisa berkarya guys. Kalau tanpa doa dari suami. Support, dukung dari suami. Iya jadi kalau orang bilang kan doa suami itu luar biasa. Mungkin say thank you to Mas Deni dan juga Dafa. Oh iya Dafa. Ya terima kasih Mas Deni, Dafa yang selalu men-support mama. Alhamdulillah karena memang tanpa dukungan kalian. Kita di sini enggak mungkin bisa seperti ini. Karena kan biar bagaimanapun kan waktu. Ya waktu. Waktu juga penting. Dan Alhamdulillah semua ini juga karena Allah. Karena kita selalu minta pada Allah. Bahwa saya ini kan dari umur berapa ya mama Fena? Aku dari umur 15 tahun tuh kan udah. Kerja. Kerja. Jadi kalau misalnya kita misalnya kita enggak kerja. Terus juga kita tuh kayaknya aneh. Aneh ya? Aneh gitu. Kanggur gitu. Jadi kita Alhamdulillah terus juga kita jadi punya semangat kan. Dan awet muda yang pasti. Ini mama fan loh awet muda selalu glowing. Alhamdulillah. Untuk Dafa gimana? Kira-kira apa ininya untuk Dafa? Apa? Mengenai bisnis ini. Kalau aku lihat Dafa itu dari sisi senimannya ada. Dari sisi entrepreneur-nya ada. Jadi dia bantu juga ya? Karena memang kan keluarga dari. Kalau keluarga aku bapak aku kan militer. Omku juga tentara. Sepupuk-sepupukku banyak jadi dokter. Jadi kebanyakan mereka itu kan itu ya. Jadi pegawai negeri. Tapi kalau dari suamiku kan pengusaha-pengusaha. Jadi memang Dafa itu ada sisi entrepreneur-nya. Dia kan sekarang juga ada bisnis. Mereka kan baju-baju sport. Terus juga dia sekarang sewa-sewain lapangan bola. Terus juga dia sekarang ber-acting. Dia lagi senang. Soalnya ganteng guys. Masya Allah maafin juga. Sahabat-sahabat Feral dari kecil. Foto-fotonya. Aku suka lihat foto-fotonya dari Feral masih kecil aja. Feral masih gendut. Lucu. Aduh guys ternyata luar biasa ya. Marini Zumarnis. Pokoknya sukses selalu. Sukses juga. Sukses mama fan. Aku belum se-piawai seorang Marini Zumarnis. Masya Allah mama fan. Entrepreneurship ya. Tapi insya Allah aku juga punya impian nih. Iya impiannya apa impiannya? Ya bahwa ternyata tempat kita berbisnis itu. Kalau digabung dengan tempat kita bisa syia, tausia, taklim. Itu luar biasa. Dan aku merasakan kemarin guys aku diundang. Sah. Aku sebenarnya anggota tapi jangan. Iya karena sibuk ya. Tapi ternyata mereka nih guyup sekali. Dan itulah kekuatan woman. Support woman. Jadi aku yakin buat kalian yang nonton Fena Melinda channel. Ayo. Waktunya kita untuk produktif. Untuk berkarya bagi bangsa dan negara. Dan juga yang paling penting. Bermanfaat bagi sesama. Betul. Sekali lagi thank you so much Marini for your time. Pasti aku yakin yang nonton ini pasti habis ini langsung. Lihat tabungan. Oh lihat tabungan. Tabungan gue. Lihat tabungan berapa. Akan jangan semuanya. Jangan semuanya. Disisai buat beli cabai ya. Iya benar. Oke thank you for watching Fena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Ini liat mama fan ya. Ini bagus banget. Ini tukang bordir gue kan rapi banget kan. Kalau misalnya dia gak rapi tuh kerut-kerut mama fan. Terus dia ada ininya. Jadi aku ciri khasnya tuh ditambahin ada. Apanya namanya nih? Namanya ini bordir. Rendak. Oh bordir rendah. Terancangnya. Terancang? Namanya kalau bahasa aku aja kerancang. Oke. Nih kayak aku nih. Iya iya. Jadi ciri khas. Ciri khasnya Marini ya. Terus ini bahannya juga kartunnya. Asli kartun. Ini enak banget. Dan keren banget. Ini untuk anak kuliahan. Untuk ibu-ibu. Pake jeans. Pake ke mall ya. Pake apa? Pake plisket. Oh ini plisket. Nah ini ya semua nih. Ini yang casualnya ya. Ini casual. Tapi guys aku. Nah sekarang aku lagi bikin juga lagi model ini. Oh iya ini keren nih. Gak mau ini ya. Gak mau pake. Tapi ini dong yang merupakan ciri khas seorang Marini nih. Untuk wedding-wedding. Ini cantik banget. Ini udah santili. Terus juga di bordir lagi. Apa itu santili tuh? Bahannya ini kan santili tuh. Oh santili. Di dalamnya ada santilinya. Jadi ini pengerjaannya begini. Ini bisa hampir satu bulan. Wow. Satu bulan. Ini satu model satu ya. Satu model satu. Jadi gak mungkin ada yang nyamain ya. Iya satu model satu. Dan ini juga keren banget. Ini Marini banget nih tuh. Tunggu pas aku yang tarik dulu ini ya. Ini sopan sekali. Elegan sekali tuh. Ini. Outer ya jatohnya ya. Nah ini biasanya temen-temen gue kalau ke Bali. Atau kemana keluar negeri yang mau liburan-liburan di pantai. Dia suka. Marah aku mau dong yang kayak gini. Maybe dipake jeans. Iya, iya, iya. Bagi mereka yang belum berhijab. Juga dipake outer. Jadi ini konsepnya baju sopan. Baju sopan. Iya, jadi bukan hanya untuk hijaber ya. Wow, keren banget. Bayangin nih mama fan nih. Ini kan sutra. Kalau untuk bodirnya gak canggih. Ini bisa ketarik-tarikin. Tapi ini dengan teliti. Dan sabar ya. Sabar, jadi bisa ini. Tuh. Ini dari sutra kan. Ini mungkin dijamin 20 tahun akan seperti ini ya guys. Jadi tidak berubah warna. Tidak berubah warna. Thank you so much. Sis, aku harus pamit. Pokoknya buat kalian kasih tau nih alamatnya dimana Marini. Ada di semua store di Indonesia ya. Iya. Oh enggak, di metro kan. Oh di metro. Tapi kalau mau buka, misalkan orang pengen franchise itu udah boleh franchise untuk. Aku sih gak terima franchise itu. Oh gitu. Tapi aku kalau yang mau datang ke sini tuh nanti dia ada nomor teleponnya terus by appointment. Jadi namanya ini private boutique. Oke, makanya tempatnya seperti ini guys. Terus juga bisa pada datang online. Yang banyak kan belanjanya online. Oh, online. Alhamdulillah. Alhamdulillah, eh, eh, omset. Dengan bisnis, dengan bisnis, tiap hari nambah temen. Alhamdulillah. Itu yang penting. Klien dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan teman ini pejabat, artis, pokoknya semuanya. Pengusaha, ibu rumah tangga, semuanya Masya Allah. Jadi ini baraka Allah ya, bisnis yang sangat membuat kalian bisa hidup seperti di surga. Ya gak sih? Masya Allah. Iya kan? Dapat uang, dapat temen. Iya kan? Dapat. Dan wanita kalau kita berbisnis, untuk keluarga juga itu namanya jihad vestabilillah. Catet. Thank you sis. Oh, katakan. Kemarin Alhamdulillah. Ini pantai dong. Ini Alhamdulillah, ini pantai. Pantai, oh. Eh, sapa dong? Lampu, nyalain, Bill. See you, tolong. Ini yang kalau kita masak-masak nanti ya? Nanti masak-masak ya? Iya, iya. Aku mau bikin aja ini lah, pancang aja. Oh, mau dong. Yuk, yuk. Sis. Hah, serius? Iya. Wow, mutis. Eh, ini gak apa-apa nih aku. Gak apa-apa, gak apa. Ini, ini lukisan aku. Ini aku ngerjainnya dua, dua, ini empat jam. Wow. Ini abstrak ya? Abstrak. Aku nama abstrak. Iya, iya, iya. Abstrak soalnya gak ada yang nyamain. Jadi di atas tuh lampu-lampu. Di atas tuh lampu-lampu. Lampu-lampunya kayak ini. Ini kayak ini. Lampu-lampu depan. Lampu-lampu depan. Riris depan. Kenapa gak bikin kampe sekalian, mas? Iya, dari kalau bikin kampe, kan? Jadi, di sini lampu-lampunya jadi kayak di itu. Oh, oke. Di Singapur, kalau malem. Iya, iya, iya. Lampu-lampu-lampu depan. Keren, keren. Iya, luas sih. Ini kan yang ada yang ada ini, Pak Pak Pak. Iya, ini sis. Ini anak mau bikin ini nih, mazu. Oh. Mazu kafe nih. Iya, bikin lah. Mazu kafe di atas, disitu pada dateng. Bang, gak ada maada ininya ya. Gak apa. Kafe-nya. Ada kafe. Nah, ini cuma gambar. Oke, sis. Aku balik punya. Pokoknya sukses. Nanti aku tayangin, sebuah tayangin. Tadi ibu bawa kue loh. Kok dikarau di sini? Oh, ini ya. Nah, ini. Oke. Asmaus. Stalkan musiknya. Bagus, bagus. Kan dari sini nih, mas? Tuh. Tuh. Majelis Taklin Solehah Asmaus. Nah, wow. Lu bersyukur. Iya, panjang umur dan tak atur pada Allah. Amin. Amin. Sabar, ikhlas. Wow. Kau wow. 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 Pertama silah tulami, bawa rezeki. Benar. Jadi kita semua harus bersilah tulami. Oh, ini juga nih ya. Kemarin ya. Nah, ini buat kalau misalnya dateng-dateng sini. Ini di sini, ini biasanya kita bawa buat apa? Kalau kamera-kamera kita angkat nih. Oke. Bye-bye. 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 Bye-bye.